Jadi, jadi hari ini kita mau camping-caping ngeceria bareng sama kelompok tap, kita ke Pulau Koto Kita ada di Pulau Koto Pulau Koto Jadi buat yang belum tahu, Pulau Koto itu adalah daerah konservasi ini Si Elang Bondol Yang bisa kamu lihat di bis-bis Transjakarta Nah, baru sadar kan? Jadi malam ini kita ke camp pinggir pantai Sekarang bangun dulu tendanya nih Tadam, sudah jadi Jadi ini pantainya Tenda kita ada di sini Aktivitas pertama kami setelah mendirikan tenda adalah Lomba memasak nasi goreng Step pertama Masukkan bawang dan cabai Masuk, sudah masuk Ya, jadi ini nasi goreng ala-ala Campur Jempol Kaki Kayak jempol kaki Oh iya keren ya Jadi kalau lagi camping ini Ini makan apa jadi enak banget ya? Mas banget nih Luar biasa nih Masa depan itu yang gelap apa yang celah? Ya celah dong Yang celah ini masa depan ini Karena kita membuatnya dengan gotung royong Jadi kita mempunyai tiga step Yang dimana kalau kita potong semuanya Berarti semua runtuh Ini kita sebut nasi goreng kerumbu karang Masa dan juga Estetiknya Keindahannya Kalau dibukus itu kan hangat ya Jadi kita berharap di ECO CAM ini Kita semua menjadi sebuah keluarga yang hangat Saya masuk Jakarta Jadi selain camping-camping ceria Di Pertamina ECO CAM ini Kita juga banyak belajar hal-hal baru Yang pertama kita belajar tentang Transportasi terumbu karang Jadi kita bisa menanam terumbu karang Sehingga kita bisa merehabilitasi Terumbu karang yang ada di pulau seribu ini Dan yang kedua adalah Bagaimana pulau kotok ini digunakan sebagai Area konservasi elang bondol Yang gambarnya bisa kamu lihat Di bis-bis teras Jakarta Pada baru tahu kan Kalau elang bondol itu adalah Masuk Jakarta Ini namanya proses Transportasi terumbu karang Jadi kita ambil dari terumbu karang yang sehat Kita cangkok Dan kita tempel di mediumnya Yang mudah-mudahan nanti bisa tumbuh Dan nanti kita bisa lihat Terumbu-terumbu karang yang cantik lagi Di kebalauan seribu Gitu Tapi ada dari elang-elang yang dinyatakan sehat Tapi tidak layak untuk rilis Karena mereka mengalami berapa hal Ini agak sedih sih Elang-elang disini adalah Elang-elang yang gak bisa terbang lagi Biasanya diambil dari Pemilik-pemilik ilegal yang Biasanya sayapnya udah dipatahin Atau kakinya tuh udah infeksi Karena tidak dipakein alas kayu yang benar Dan mereka disini sekarang ya Buat edukasi para pengunjung aja Di kandang ini sampai mereka ajalnya tiba Selain elang yang sudah tak bisa terbang ini Ada juga elang-elang sehat yang disiapkan Untuk dilepas lagi Ya, mereka hanya bisa melakukan proses perkembang biakan di udara Tidak bisa di dalam kandang Elang-elang ini dipelihara di area terbatas Yang tidak bisa dimasuki oleh sembarang orang Kami sangat bahagia Karena kebetulan saat kami disana Ada dua ekor elang yang dilepas kembali ke alam Ini ceritanya kita mau ngelepasin elang Tapi yang satu gak mau keluar Baper dia, baper Kita lagi nunggu nih Ayo elang, ayo elang, ayo elang Dadah Rehabilitasi terumbu karang dan elang bondol memang punya niat mulia Namun, semua kembali ke diri masing-masing Apakah kita mau peduli? Ataukah hanya acuh? Mulailah dengan tidak menginjak terumbu karang waktu benang di laut Dan tidak memelihara binatang liar seperti elang bondol Semoga alam kita tetap lestari ya Sampai jumpa di Pertamina Eco Camp berikutnya